Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, Sekretaris Daerah Kabupaten Indra Gidehilir bersama Kejari Inhil, Kasat Bin Mas, Pasiobs Dim, Kaban Kes Bangpol, Kabit Limna Sarpol PP Inhil, mengikuti kegiatan upacara peringatan hari lahir Pancasila secara video conference di ruang VidCon Diskom Info Pers Kabupaten Inhil. Kegiatan upacara berlangsung di gedung Pancasila, Jakarta selama kurang lebih 50 menit dan berjalan secara hikmat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai pembina upacara dalam pidatonya mengatakan, peringatan hari lahir Pancasila di setiap 1 Juni harus benar-benar dimanfaatkan untuk mengokohkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, dan dalam bernegara. Dirinya juga mengatakan Pancasila sebagai ideologi negara memiliki tantangan yang semakin berat. Hal itu didasari atas meningkatnya rivalitas serta kompetisi antar ideologi dan pandangan, termasuk paham transnasional radikal. Lebih lanjut dirinya mengatakan, ketika konektivitas 4G melanda dunia, maka interaksi antara dunia semakin mudah dan cepat. Kemudahan ini bisa digunakan oleh ideologi transnasional radikal untuk menambah ke seluruh pelosok Indonesia, ke seluruh kalangan tidak menelokasi dan waktu bisa melampaui standar nasional. Dirinya menekankan perluasan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Manfaatkan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi terutama revolusi industri 4.0. Lebih lanjut dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu dan bergerak aktif memperkokoh nilai Pancasila dalam mengwujudkan Indonesia maju yang dicita-citakan. Surya Ardila melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!